Halo everyone, selamat datang kembali di plugin 1001 bit series. Jadi di video kali ini, kita bakalan bahas bagaimana sih cara membuat atap menggunakan plugin 1001 bit. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke tutorialnya. Let's go! Oke everyone, disini gue udah nyiapin 1 3D model yang belum dibikin atapnya. Untuk membuat atap menggunakan plugin ini, kalian perlu bikin dasar dari atap. Agar ketika kalian bikin menggunakan plugin ini, akan otomatis jadi bentuk atapnya. Oke, sebagai contoh untuk dasar atapnya seperti ini, karena memang atapnya agak ini ya, gak berbentuk kotak. Setelah selesai, kita make group. Kita masuk ke group-nya, kita hapus garis yang ini, supaya nyatu. Nah, kalau sudah, seperti biasa, kita masuk ke group-nya, dan klik untuk dasar yang ini. Kita masuk ke plugin-nya, yaitu ada disini. Kita create. Disini ada 2 settingan. Untuk A, yaitu sudut. Dari atap tersebut, mau berapa derajat. Sebagai contoh, disini 30 derajat. Dan untuk roof over tank. Yaitu jarak teritisan. Mau berapa. Sebagai contoh, disini 100 cm atau 1 meter. Kalau sudah, kita create. Nah, sudah jadi. Sudah. Cepat. Dan yang pasti, otomatis serta mempercepat kerja kalian. Oke, everyone. Mungkin segitu saja video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan, terima kasih buat sudah sampai menit ini. Ya, pesan dari saya. Plugin ini mungkin bisa membantu kalian mempercepat pekerjaan. Akan tetapi, jangan sampai mentang-mentang ini mudah. Mentang-mentang ini dapat mempercepat kerja kalian. Kalian tidak memperhatikan sisi dari kekuatan. Atau sisi penting dari dalam pembangunan. Utamakan keselamatan. Jangan utamakan kecepatan. Karena segala sesuatu itu harus teliti. Terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.